Lima tahanan Polsek Samarinda Utara berhasil kabur setelah membobol tralis dan atap belakang sel. Hingga saat ini polisi masih mengejar para tahanan yang kabur. Kelima tahanan tersebut kabur pada Kamis pagi dengan memotong tralis atap sel dengan sebuah gergaji yang berhasil diselundupkan kekasih salah satu tahanan saat jam besuk. Aksi lima tahanan itu luput dari pengawasan polisi dikarenakan mereka menutupi aksinya dengan bernyanyi, ditambah hujan deras yang terus mengguyur hingga pagi. Kelima tahanan tersebut pelaku penjamretan dan pencurian kendaraan bermotor. Hingga kini polisi masih memburu para tersangka.